Halo semuanya, balik lagi bersama saya Sipapkan Anak Menurut Bimbera dan bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja, sehat semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan sehat semuanya ya Nah, di konten kali ini saya akan membagikan informasi yang saya ketahui tentang comment yang bisa kalian gunakan di game Roblox Card Driving Indonesia Revamp kali ini Comment, bukan komentar ya, tetapi comment itu kayak perintah tulisannya C-O-M-M-A-N-D-S yaitu comment, perintah yang bisa kalian gunakan di game Roblox Card Driving Indonesia Revamp ini Nah, di sini saya akan membagikan 5 perintah yang bisa kalian gunakan Yang pertama, oke, kita langsung saja ya Yang pertama tentu saja kalian pasti sebagian dari kalian atau sebagian besar dari kalian sudah tahu yaitu adalah tanda seru PING Ini gunanya untuk mengecek, apa ya? Mengecek latensi internet kita Jadi latensi internet itu biasanya digunakan di dalam game ya Dalam game online, lebih tepatnya Nah, jadi fungsinya itu untuk ya ini, mengetahui atau memonitoring latensi kita Semakin tinggi angkanya itu semakin buruk dan semakin kecil angkanya Itu akan semakin baik karena untuk mengurangi lag, delay, dan starter dan segala macam itu Oke, lanjut langsung ya kita beralih ke comment atau perintah yang kedua yaitu adalah P, eh tanda seru P-N-U-M ya Tanda seru P-N-U-M Jadi ini adalah fungsinya untuk memonitoring atau memberi informasi tentang berapa player yang ada di server yang kita mainin saat ini Nah, karena saya disini cuma satu ya, tadi tulisannya there are one player doang ya Tapi kalau kalian misalnya buat private server, terus kalian bagikan link atau kodenya ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kalian Kalian bisa ngecek kalau P-N-U-M ini ya, fungsinya untuk mengetahui berapa player yang ada di server yang saat ini kita mainin Oke, langsung beranjak ke comment atau perintah yang ketiga yaitu adalah server info Nah, fungsinya adalah untuk apa ini? Jadi, kalian bisa mengetik tanda seru server info ya Semuanya disambung, gak ada yang disepasi Kita enter Nah, server info ini fungsinya untuk ya, untuk mengetahui server yang kita gunain saat ini, yang kita mainin Jadi, disini kita bisa lihat kita berada di map mana Terus juga game creatornya pun bisa kita ketahui ya Ini pembuat game ini siapa Terus juga ini ada status servernya seperti waktu mulainya Terus berapa ini usia dari server ini itu udah berapa menit atau beberapa aja ya Kemudian ini server speed mungkin maksudnya frame rate kalian Ya, saya kurang tahu ini server speed ini apa Sepertinya ini frame rate sepertinya ya Dan disini kita bisa lihat ini servernya ini mengambil di lokasi mana Nah, disini bisa kelihatan Kalau server ini itu mengambil di benua Asia Lebih tepatnya negara asing, Nipura Regionnya ini 03 dan ini mungkin zip code ini apa ya Seperti kode pos mungkin ya, zip code ya, kode pos Dan disini kita bisa lihat player-playernya ada siapa saja Ada siapa saja ini Karena saya menggunakan private server ya Balik lagi, ini cuma saya doang gitu kan Tadi kita sempat klik ya Untuk di player tadi, bagian player kita sempat klik Dan apakah nanti akan muncul sesuatu Oh ya bentar Jadi kalau kalian ingin mengecek salah satu temen atau player yang ada di server ini ya Yang server yang saat ini kita mainin itu juga bisa Jadi kalian itu bisa ngecek Seperti umur akunnya itu udah berapa tahun atau berapa hari Kemudian apakah dia ini member siapa atau enggak Terus apakah player ini itu bisa diajak chatting Ini karena ada dosanya nih Can chat? Yes Berarti bisa diajak chatting atau bisa dikirimkan pesan lah Selain itu juga bisa melihat ya Ini teman-temannya ini siapa saja player ini Kemudian juga grup-grup yang dia ikuti ini Siapa, apa saja grup-grup yang dia join di grup problemnya Nah oke langsung saja kita beranjak yang ke selanjutnya Ini nomor berapa ya Yang keempat kayaknya ya Yang keempat Itu adalah kalian bisa mengetikkan perintah tanda seru player info Ini fungsinya untuk apa Jadi ini fungsinya kurang lebih sama seperti yang tadi ya Yang ada di server info Itu adalah untuk mengecek Untuk mengetahui atau memberikan informasi tentang profile dari seseorang pemain atau player yang ada di game ini Tapi ini kayaknya kalau player info ini lebih tepatnya ke kita aja ya Mungkin teman-teman kalau ingin ngecek player lain ya Pakainya yang survei info tadi aja Ini sama sih Ya sama seperti tadi Oke kemudian yang kelima Nah ini saya sendiri yang kelima ini sebenarnya juga kurang paham ya ini gimana cara pakenya Jadi komennya atau perintahnya itu tanda seru Kemudian join Nah sepertinya ini setelah ini tuh ada perintah lagi untuk selanjutnya Karena waktu itu saya sempat lihat ya Di game Ya di game ini sih Di game ini ada salah satu player yang menggunakan perintah ini teman-teman Tanda seru join Nah kalau kita enter ya tanda seru join ini Dia akan muncul tulisan seperti ini Argument one missing or nil Ya sepertinya ini ada komen lagi ya setelah tanda seru join Spasi Nggak tahu apa Nanti akan saya kasih screenshotnya player tersebut yang menggunakan perintah ini Oke jadi cukup segit aja untuk konten video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan mungkin teman-teman kalian ada yang lebih tahu mengenai perintah-perintah abadjah Yang bisa kalian gunakan di dalam game Roblox carddiving Indonesia ini Silahkan kalian share di kolom komentar di bawah ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe ke channel saya Salah ke teman-teman kalian Karena sharing sekarang oke Sampai jumpa di video yang berikutnya Bye Sampai jumpa di video yang menonton